Oke semuanya kembali lagi bersama Prash TV Nah di video kali ini Mimin akan melanjutkan spoiler Shaolin Mimin mau menegaskan kembali ini merupakan spoiler ya guys ya Jika kalian ada yang bertanya bang videonya kok diulang-ulang Nah untuk videonya ini hanya 4 text ya guys Nah memang belum keluar dari pihak studionya Oke let's go Di spoiler sebelumnya saat daulubuai emas menyerang ke arah Tang San Tiba-tiba ada suara raungan Sesosok pria kekar muncul dari rangit dengan membawa palu Ia adalah Tang Hao ayahnya Tang San Pertarungan antara Tang Hao dan daulubuai emas tak terelakkan lagi Tang Hao berkata, San kecil perhatikan baik-baik Ini adalah kekuatan sebenarnya dari palu sekte kita Nah sebelum masuk ke spoiler terbarunya kita intro dulu cuy Oke langsung saja masuk ke pembahasannya Tang Hao lalu berjalan menuju ke arah daulubuai emas sambil membawa palunya Ini adalah momen di mana Tang San akan melihat kekuatan penuh dari ayahnya Sebelumnya saat Tang Hao menyelamatkan Tang San dari bibidong Tang Hao masihlah belum memperlihatkan kekuatan penuhnya Karena masih terdapat luka lama Maka dari itu Tang Hao tak dapat menunjukkan kekuatan sejati miliknya Tang San merasa tenang Meskipun saat ini tak dapat menembus dan menguasai jeling pas Akan tetapi kerugian yang ditimpa oleh kekaisaran roh lebih besar daripada kerajaan FN2 Kemudian meskipun bibidong belum mati Namun untuk mendapatkan kekuatannya ia memerlukan waktu satu bulan Setelah pasukan kerajaan FN2 dan 100 murid sekte hautan memukul mundur pasukan ke kaisaran roh Kini daulubu pedang mendekat ke arah Tang San dan melindunginya Mata daulubu pedang dipenuhi penasaran Ia tahu dengan Tang Hao yang telah menciptakan terlalu banyak kejutan di dunia master roh ini Akan tetapi ia juga samar-samar mendengar tentang daulubu buaya emas Daulubu ini dulunya setenar dengan kakeknya daulubu pedang Ia memiliki senioritas yang tinggi Kekuatannya sangat kuat dan ia benar-benar seorang tokoh generasi tua yang terkenal Namun pertempuran antara generasi baru dan lama ini jelas merupakan keajaiban bagi daulubu pedang Meskipun daulubu pedang berlevel 97 Namun ia belum tentu bisa melangkah jauh seperti Tang Hao Daulubu pedang tidak akan melewati kesempatan untuk melihat ini dan belajar Menghadapi daulubu buaya emas, Tang Hao masih menunjukkan ekspresi datar Kemudian ia menunjukkan palu hai meraksasa kepada daulubu buaya emas Sebelumnya saat Tang San membuka 8 meridian ayahnya Kekuatan roh Tang Hao telah mencapai level 97 Kemudian Tang Hao berteriak Ayo Kemarahan dalam pikiran daulubu buaya emas meningkat Ia jelas merasa diuntungkan karena terpaut satu level dengan Tang Hao Awalnya ia akan menunggu Tang Hao menyerang terlebih dahulu Tapi ia tidak berharap Tang Hao benar-benar sombong untuk bertabrakan secara bersamaan Bayangan buaya raksasa menggerakkan ekornya dan langsung mengarah ke Tang Hao seperti gada Gerakan yang ditujukan oleh daulubu buaya emas merupakan gaya sederhana tanpa menggunakan kemampuan roh Namun gerakan Tang Hao juga sama-sama sederhana Ia hanya memaksimalkan kuda-kuda di kakinya Otot-otot di lengan lalu otot tungkanya mengeras Kemudian mengayunkan palu raksasa Suara ledakan keras terjadi di dinding jaling pas Mata Tang San yang melihat ayunan ini adalah sikap perpaduan lengkap dari semua energi ayahnya Dan Tang San menyadari bahwa ini adalah palu hautian yang sesungguhnya Dan ia benar-benar tak dapat menandinginya meskipun menggunakan trisula Palu hautian dan ekor dolo buaya emas bertabrakan Gelombang energi yang luar biasa menyebar ke segala arah Tang San yang awalnya mengira ia telah mengerahkan yang terbaik untuk menggunakan palu hautian Akan tetapi setelah melihat ayunan ayahnya Ia benar-benar masih tertinggal jauh oleh kekuatan ayahnya ini Serangan ekor dolo buaya emas dihancurkan Bahkan dipaksa berputar setengah putaran Tang Hao tidak berhenti Ia mengayunkan lagi palunya dan kembali menghantam dolo buaya emas Dolo buaya emas memang layak menjadi dolo level 98 Ia dengan cepat mengerahkan avatarohnya untuk memblokir serangan kedua dari Tang Hao Akan tetapi saat palu menghantam avataroh dolo buaya emas Palu Tang Hao berubah menjadi warna putih cerah Matanya kemudian melotot Ledakan terjadi lagi Tabrakan ini benar-benar seimbang Tidak ada dari mereka berdua yang termundur sedikit pun Namun Tang Hao masih tidak berhenti Ia melompat dan mengayunkan lagi palu hautiannya ke arah dolo buaya emas Dari ayunan pertama sampai ketiga Tang Hao masih menunjukkan keagresifan yang besar Tetapi dalam ayunan ini Tang Hao mengerahkan avatarohnya Adegan ini sama persis seperti Tang Hao menyelamatkan Tang San dan Xiao Wu Dahulu waktu melawan bibidong di spirit hall Dalam ayunan ketiga ini dolo buaya emas menjadi pasif Palu hautian Tang Hao dengan avatarohnya menghantam avataroh dolo buaya emas Dolo buaya emas sangat terkejut Bagaimana bisa palu hautian bisa sekuat ini Dolo buaya emas dahulu pernah melihat Tang San dan Gen Deoglu bertarung Ia bertarung atas kemenangan milik Tang San Akan tetapi gerakan Tang San saat itu berbeda dengan milik Tang Hao Tang San mengandalkan pada kombinasi palu dan keterampilan yang tangguh Sehingga musuh tidak memiliki cara untuk bertahan Tetapi Tang Hao berbeda Yang ia gunakan adalah kekuatan yang sangat besar Bahkan jika musuh lebih kuat darinya Tang Hao masih dapat mengalahkan lawan tersebut Di sisi lain tetua Titan saat melihat pertarungan Tang Hao Air matanya mengalir di pipinya Ia sangat menghormati Tang Hao sebagai tuannya Sedangkan guru Flander ia teringat saat Tang Hao menghanjar jawuji saat itu Ini benar-benar mengerikan Tang Xiao yang berhadapan dengan tiga dolo ke kaisaran roh juga melihat pemandangan ini Meskipun Tang Hao adalah jenius Ia benar-benar tidak mau kalah dan mengayungkan palunya ke arah tiga dolo ke kaisaran roh ini Akibat serangan ketiga Tang Hao Dolo Bayamas dan avatar rohnya terpental Semua orang yang menyaksikan itu benar-benar terdiam Mereka tak dapat mengatakan apa-apa Seorang senior dapat dikalahkan oleh junior padahal terparut satu level Memang mengerikan Cahaya hitam merah di sekitar Tang Hao masih berkobar Dolo Bayamas akhirnya merasakan Meskipun ia mendarat dengan aman akibat serangan Tang Hao Namun aura dominan di tubuh Tang Hao masih terlihat Lalu Tang Hao turun ke sisi Tang San Ia mengatakan kepada dolo bayamas Barusan aku lupa memberitahumu Nama aku adalah Tang Hao Aku adalah dolo sekti hauten di generasi ini Saat itu aku melukai Ken Sunji Aku baru saja melangkah ke level dolo Sedangkan Ken Sunji kekuatan rohnya sudah berlevel 95 Ekspresi dolo bayamas berubah Ia tanpa sadar menangis Kamu adalah Tang Hao Meskipun dolo bayamas telah meninggalkan Aula tetua Spirit Hall Bagaimana mungkin ia tidak tahu dengan Tang Hao Ken Sunji adalah generasi terakhir Spirit Hall yang jenius Dan juga merupakan putra tunggal dari Ken Daulu Ken Sunji sangat diagungkan sebagai jenius Spirit Hall Saat setelah Ken Sunji dilukai oleh Tang Hao Ia meninggal Namun Tang Hao membuat Ken Daulu mengamuk Ken Daulu sudah berencana untuk membunuh Tang Hao beberapa kali Ia juga telah secara pribadi berangkat sendiri untuk membunuh Tang Hao Akan tetapi saat Ken Daulu tidak bisa membunuh Tang Hao Setelah beberapa kali melawannya Ia kehilangan jejak dari Tang Hao Kemudian sekarang setelah 20 tahun berlalu Nama Tang Hao kembali ke atas jaling pas Bagaimana dolo bayamas tidak tahu dengan nama itu Nah Mimin masih agak ragu pada kalimat Saat Ken Daulu tidak bisa membunuh Tang Hao setelah beberapa kali melawannya Berarti pada kalimat ini meskipun Ken Daulu Ia bahkan tidak bisa membunuh Tang Hao kah Apakah Tang Hao sekuat itu? Nah bagi yang tahu boleh komen di bawah Karena Mimin masih sedikit ragu Oke lanjut Kemudian Tang Hao menunjukkan jarinya ke hadapan dolo bayamas Anda masih belum cukup untuk membalas Ken Sungji Panggil Ken Daulu Setelah selesai berbicara Tang Hao menganggukkan kepalanya kepada dolo pedang Kemudian melompat sambil membawa Tang San Mereka bertiga langsung menuju ke pasukan kerajaan eventuo Keenam dolo yang melihat Tang San, Tang Hao dan dolo pedang pergi Mereka hanya melihat saja Meskipun keenam tetua ini tidak terluka parah Akan tetapi dalam hati mereka telah kalah karena sikap dominasi Tang Hao Tiga ayunan Tang Hao sebelumnya membuat dolo buaya emas kehilangan kehormatannya Ia benar-benar di kalahkan oleh seorang junior Akan tetapi dolo iblis yang mengalami luka cukup parah berkata kepada dolo buaya emas Kaka apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Lalu dolo buaya emas yang sedang tidak enak hati mengatakan Jika kau mampu maka kejarlah Kemudian dolo buaya emas memerintahkan kepada pasukan untuk berjaga serangan mendadak dari kerajaan eventuo Lalu keenam dolo ini bubar segera mempersiapkan diri Tang San dan ayahnya sampai di kumpulan pasukan kerajaan eventuo Kemudian Kaisar Subeng datang menemui mereka Melihat dolo dolo Tang Hao dan Tang Xiao ia merasa lega Jika bukan karena sekte hau Tian membantu Maka kerajaan eventuo akan mengalami kerugian yang lebih besar Kaisar Subeng membungkuk kepada Tang San Karena kesalahannya maka pasukan kerajaan eventuo mengalami kerugian Akan tetapi Tang San tidak mempermasalahkannya Saat ini kedua belah pihak membersihkan mayat-mayat di medan pertempuran Kembali ke kemah Tang San tidak langsung istirahat Ia masih akan meminimalisir bentukkan antara 4 klien aktribut tunggal dengan sekte hau Tian nantinya Fiksik Tang San benar-benar kuat Meskipun ia menderita luka dalam Namun setelah kembali ke kemah Lukanya sudah berlangsung pulih Saat ini kerajaan eventuo akan mengadakan rapat lagi untuk perang kedepannya Kemudian saat Tang San bersama para petinggi kerajaan eventuo tiba Mereka semua membungkuk Kemudian Tang San memperkenalkan ayah dan pamannya kepada semua orang termasuk Kaisar Subeng Subeng langsung membungkuk Salam hormat ayah guru silahkan duduk Akan tetapi Tang Hao menggelengkan kepalanya Kami tidak boleh yang mulia kami datang hanya membantu Kemudian rapat dimulai Rapat kali ini membahas berapa banyak korban jiwa Dan kerugian kerajaan eventuo dalam perperangan sebelumnya Dan bagaimana cara untuk menghadapi ke enam dolu di jaling pas nantinya Kerajaan eventuo khususnya Tang San saat ini benar-benar khawatir jika Ken Deulo nantinya akan muncul Namun Tang Xiao tertawa Jika nanti Ken Deulo muncul maka kami serahkan kepada Tang San Sedangkan enam dolu jika paman dan Tang Hao bekerjasama maka dapat menahannya Namun Tang San menggelengkan kepalanya Jika ingin mengerobos jaling pas maka hanya ada satu cara Oh apakah cara itu? Nah bersambung ini merupakan chapter 285 Jika masih ada yang bilang Mimin merupakan pengarah handal Coba aja baca sendiri di novel Sampai jumpa di video selanjutnya